Untuk penggantiannya, menggunakan kampas dengan bentuk bulat berdiameter yang sama, namun ada kaki pada kampas ini dan tetap bisa terpasang pada kaliper rem poligon Monarch M5 ini. Terima kasih telah menonton! Buat kalian yang sepedanya bermasalah di pengereman dan ternyata kampas remnya sudah waktunya diganti, gak usah bingung nih caranya untuk ganti kampas rem sepeda kalian di rumah. Apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk mengganti kampas rem sepeda dengan model mekanikal ini? Jadi kalian hanya perlu menyiapkan bike tool set atau jika kamu di rumah memiliki kunci L dengan ukuran kunci L5, Langkah pertama, melakukan pengecekan terlebih dahulu pada rem sepeda. Jika memang perlu adanya penggantian pada kampas rem, maka langkah selanjutnya, mencopot kaliper rem dari rem sepeda. Jangan lupa siapkan kampas rem penggantinya ya Sobat SS. Kali ini menggunakan kampas rem dari merek OXO tipe M06 yang dipakai untuk penggantian kampas rem mekanikal sepeda poligon Monarch M5. Setelah sudah terlepas dari frame sepeda, selanjutnya melepaskan kampas rem dari kalipernya nih Sobat SS. Untuk membuka dan mencopot kampas dari kaliper, bisa dengan menggunakan bike tool set atau kunci L dengan ukuran 5. Oke, kita buka ya Sobat SS, putar baut ke arah kiri atau berlawanan dengan arah putaran jarum jam untuk membuka bagian kaliper rem ini, yang di dalamnya terdapat kampas remnya. Kampas pada kaliper ini berbentuk bulat ya, terlihat. Untuk penggantiannya, menggunakan kampas dari OXO tipe M06 ini dengan bentuk bulat berdiameter yang sama, namun ada kaki pada kampas ini dan tetap bisa terpasang pada kaliper rem poligon Monarch M5 ini. Karena juga memiliki tempat untuk kaki yang terdapat pada kampas rem OXO M06 ini. Sekarang, setelah sudah melakukan penggantian kampas remnya, pasang kembali penutup bagian ini dengan mengecangkan baut ke arah kanan atau searah putaran jarum jam. Pastikan sudah terpasang dengan baik, lalu kaliper rem siap dipasangkan kembali pada frame sepeda poligon Monarch M5. selamat menikmati. Bagaimana Sobat SS? Mudah kan? Semoga bermanfaat ya Sobat SS Untuk kebutuhan lebih lanjut Servis sepeda kamu Silahkan datang ke sebuah sepeda Terdekat dengan tempat tinggal kamu Terima kasih Sobat SS Sub indo by broth3rmax